Intro Yang namanya kesenian di seluruh Nusantara ini ya saling tumpang tindih gitu ya Misalkan kesenian Jawa dengan kesenian Sunda itu Ada mirip-miripnya ada yang tidak sama-sama sekali Karena ya berkembang disana misalkan wayang gitu ya Wayang Jawa dengan wayang Sunda itu berbeda Berbeda meskipun ya tokoh-tokohnya mirip gitu Tapi mereka berbeda gitu ya Dan pada saat dalang itu terus kemudian secara evolusioner Mendalangkan atau menjalankan cerita-cerita wayangnya itu Akhirnya jalan cerita yang ada di pedalangan wayang Sunda dengan wayang Jawa Ya berbeda gitu ya Berbeda misalkan ponokawan ini ya yang empat ini Itu di Jawa mempunyai karakter-karakter yang berbeda dengan Dengan ponokawan model Sunda Karakternya jauh beda gitu ya jauh beda Ya kalau kemudian ini kamu kita runut ya memang akarnya sama Tapi karena berevolusi dia itu terisolasi secara geografis di tempat yang berbeda Berkembang secara berbeda akhirnya ya berbeda Apalagi Nusantara ini ya akarnya berbeda misalnya Akar kesenian dari Polinesia yang kemudian dijalani oleh sodara-sodara kita yang ada di Irian Eh sekarang namanya Papua ya Papua sana itu sangat berbeda dengan yang ada di Aceh misalnya Wah tari beda gitu karena secara akarnya berbeda ya meskipun Nusantara Makanya Nusantara ini ya ya memang berbeda-beda gak bisa disamakan Mengapa banyak seniman berkarya di saat malam atau dini hari Kok mirip anjuran berdoa saat sepertiga malam dok Itu cocokologi dengan keyakinanmu itu ya itu Ya sekedar cocokologi dengan keyakinanmu itu aja Jawabannya sederhana Kalau itu sesuai dengan anjuran Anjuran itu kan anjuran keyakinanmu bukan keyakinan yang lain itu Jadi itulah adalah cocokologi dengan keyakinanmu Perkara malam ya enggak sih banyak juga orang itu yang berkarya siang hari Kalau misalkan banyak Klaim banyak itu Berapa dari berapa orang gitu Kalau misalkan 10 dari 100 orang Cuman 10% Yang 90% enggak kok gitu Jadi klaim itu sering kita cocok-cokokan Memang kita itu sering melakukan cocokologi Terhadap keyakinan kita Itu adalah salah satu kehebatan manusia Menghubung-hubungannya Enggak ada hubungannya Enggak ada hubungannya Misalkan itu Apa namanya Gini ya misalnya Ada orang nonton di bioskop Terus mati Pas nonton Makanya jangan nonton bioskop Banyak orang yang Iya Enggak baik nonton bioskop Padahal kalau ada orang Misalkan Itu loh Ada orang yang mati pada saat sembayang Makanya jangan sembayang Marah semua Digituin Padahal kalau menghubungkan yang satu dengan yang dua Kan sama Kemampuan otak kita Dalam menghubung-hubungan yang enggak ada hubungan Itu memberikan kenyamanan Memberikan releasing pada otak kita Memberikan Menutup gap ketidaktahuan Itu adalah proses dalam otak kita Bagaimana Seringkali Spiritualisme itu Itu tadi dijelaskan secara cocokologi tadi Meskipun ya tanpa penjelasan pun enggak apa-apa sih sebetulnya Misalkan Saya Menurut keyakinan saya Menurut keyakinan saya Saya tidak minum kopi Kenapa Keyakinan saya Mengatakan begitu Ya enggak apa-apa Tapi Kenapa Kalau Beda kan kalau gini Santi Mulai besok kamu jangan minum kopi Lu kenapa Karena keyakinan saya Melarang minum kopi Ini kan asu Yang yakin kamu kok Yang enggak boleh orang lain Ada lagi nih pertanyaan dari Yudi Wibowo Dokter Yu Apakah kecenderungan seseorang untuk merespon atau berkreasi karya seni itu Ada kaitannya dengan ukuran amigedala yang dimilikinya Ya itu tadi pertanyaan itu saya baca tadi Sengaja mau saya jawab Amigedala Ukuran amigedala itu Tidak selalu identik bahwa orang itu inusional tidak Hanya pada ukuran-ukuran amigedala tertentu Yang gede itu Orang cenderung bersikap berbeda dengan yang ukurannya kecil Bahwa kreativitas itu Adalah hasil akhir dari resultan tekerja otak Iya Tapi kak apakah Yang dikatakan tadi ukuran amigedala itu mempengaruhi Jawabannya iya Pada model-model tertentu Iya Tapi tidak berpengaruh pada model-model yang lain Ada kreativitas yang tidak Di drive oleh misalnya amigedala Ada itu ya Ada Jadi Jadi Gini ya Model tertentu tadi apa dok? Misalkan gini ya Amigedala ya Pertanyaannya kan Apakah amigedala itu mempengaruhi spiritualitas tertentu? Iya Benar Betul itu Bahwa spiritualitas tertentu itu dipengaruhi amigedala Tapi apakah amigedala itu Satu-satunya faktor? Ya tidak Karena banyak faktor gitu Contoh ya Misalkan Bagaimana kita merangkai memori Terus kemudian menjadi sebuah kebiasaan kita Itu bisa mengubah sifat dasar manusia Gitu Ya misalkan Di Jepang ya Di Jepang ini ya Di Jepang itu Saya seringkali bilang Orang Jepang ini ya Kalau individu Orang per orang Njelainya bukan main Njengkelinya bukan main Tetapi sebagai society Njengkelin lah Pokoknya Njengkel no Banyak yang njengkel no Tapi sebagai society Mereka very nice Gitu ya Kalau handphone saya ketinggalan Di kereta api Gitu Gak ada yang ambil Gak ada yang ambil Gitu ya Kalau dompet saya ketinggalan Misalkan di Starbucks Gitu Gak ada yang ambil Itu adalah Bagaimana yang namanya Latihan dari kecil itu Menumbuhkan spiritualitas Yang berbeda Dari sifat dasarnya Latihan itu Dilatih Itu Itu makanya Jadi sifat dasar itu Asal gak ekstrim ya Kalau memang dia itu Psikopat Ekstrim Wess gak bisa Itu dipenjara aja Orang yang kayak gitu Dikurung daripada Membanyakan orang Gitu ya Kecuali di operasi otaknya Gitu ya Itu Jadi Dasar-dasar sifat manusia Itu Itu ada Hanya saja Secara komunitas Itu bisa didrive Ke arah tertentu Gitu ya Ada Ada di suatu komunitas Orang baik Orang baik Dia itu baik Tapi melakukan pelanggaran Lampu merah terabas Gitu ya Itu Itu adalah karena Gak latihan Itu jawabannya Oke Ini ada Pertanyaan dari Saifullah Saifullah Masih adakah Pertanyaanmu Doa banget Dek Tanya sendiri ya Dek Ayo Saifullah Silahkan bertanya sendiri Suara saya Kedengaran 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 Mana Saifullah Bayu Tejo Silahkan di Spotlight Oke udah Mana Halo Saifullah Saya mau tanya Saya mau tanya Tentang Suaranya Suaranya Mantap Saifullah Suaramu kok Mengema Banyak orang Gitu ya Memang gak Tampil wajahmu Nak Sebentar ini Oke 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 Sudah jelas Sudah jelas Saifullah Sudah Saya selaku Sudah dua tahun Saya Penggambar Karakter spiritual Itu Sering sekali Menerima Energi Dari Luar Frekuensi Rasanya Aneh Apakah ini Cuma Imajinasi Atau Apa Tapi Kalau Dilanjutkan Terus Itu lama-kelemaan Kayak Oh orang ini Katanya Seperti ini Seperti ini Gitu Apakah ini Termasuk Dari Frekuensi Hukum Law of Attraction Atau Banyak Imajinasi Yang terhubung Satu sama lain Dengan orang lain Karena selama Dua tahun ini Selalu Apa yang saya Rasakan Saya ucapkan Orangnya juga Terasa kayak gitu Juga Bahkan dari Alam juga Seperti itu Gitu Jadi Apakah ini Ada hubungannya Dengan hukum Law of Attraction Atau Imajinasi Tertanyaannya Kalau frekuensinya Itu berapa Kilohertz Satu Kalau ada Energi Itu berapa Newton Itu kan Pertanyaannya Serhana Sebetulnya Kalau ngomong Energi Dari luar Berapa Newton Berapa Joule Bener Enggak Ini energi Satuan energi Apa Misalkan frekuensi Satuan frekuensi Itu adalah Hertz Itu berapa Hertz Bisa ditangkap Dengan radio Apa enggak Jadi kita Itu seringkali Memcanggih Canggihkan Hal-hal Yang sebenarnya Enggak ada Ada Energi Dari luar Energi Itu kan jelas Ada energi Kinetik Energi Panas Energi Kimia Energi Apa Dalam hal ini Kalau enggak ada Ya bener sih Itu cuma Imajinasi Kalau Sama loh Oke Kamu mengatakan Misalkan 100 kali Yang bener Dua kali Ya kebetulan Cuma 2% Tapi kalau Misalkan Kamu Mencocokkan Misalnya Ini kan Misalnya Anda ini Mengamati Karakter Seseorang Kamu lihat Kamu cadet Karakternya Ini orang Ini Ini 100 orang Kamu Terus kemudian Dicek Dengan MMPI Karena ada Sekarang Menentukan karakter Tes Psikologi Cocokin Kalau yang cocok Cuma Dua Kebetulan Berarti Jadi Apakah ada Hubungannya Yang Tidak tahu Belum diteliti Jadi Kalau Ditanya Apakah Ini ada Hubungannya Saya bilang Tidak tahu Kenapa Karena Belum Diteliti Kalau Mau Diteliti Ya Gini Silahkan Mencari Apa Namanya Menentukan Gak usah Banyak-banyak Saya 20 orang Tentukan karakternya Tulis Ditulis Setelah Situ Orang Itu Gak usah Ditanya Kamu gini Gak usah Terus Disuruh Tes MMPI Tes Psikologi Kalau Sama Berarti Ada Hubungannya Kalau Dari 20 Itu Yang Cocok Satu Berarti Kebetulan Berarti Gak ada Hubungannya Jadi Kalau Mengatakan Ada Hubungannya Atau Tidak Itu Ada Namanya Uji Korelasi Gitu Gitu Kalau Saya Ditanya Apakah Itu Berhubungan Ya Saya Bilang Gak Tau Kenapa Gak Pernah Diperiksa Gak Cara Kerja Pengetahuan Ilmiah Itu Begitu Jadi Kalau Gak Tau Ya Bilang Gak Tau Gak Haram Bilang Gak Tau Dalam Pengetahuan Ilmiah Itu Gak Tau Memang Kenapa Belum Diteliti Dulu Baru Kita Tau Ada Hubungannya Atau Tidak Oke Makasih Dok Makasih Saifullah Ini Ada Yang Ingin Bertanya Langsung Condro Wibowo Silahkan Malam Dok Malam 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 Selamat Des Selamat 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 Malam Saya nontonin Terus Dok Des Misalnya Santi Saya Sebenarnya Background saya Dulu Pernah kuliah Di ITB DKV Tapi udah lama, tapi sekarang saya tuh bidang saya tuh visual, bikin iklan nah, tadi-tadi obrolannya udah bagus semua tentang kreativitas, tapi saya tuh tadi sempat dokter bilang, sebenarnya kan ujung-ujungnya kita berkarya adalah kreativitas, tadi dokter sempat bilang ada modul-modul kreativitas yang bisa dipelajarin, nah itu saya mau bertanya sama dokter dikecar nih ya iya dong, kejap dong, itu kuncinya kreativitas, oke dalam apa namanya pelatihan kecerdasan emosi, itu ada modulnya, itu ada modul meningkatkan kecerdasan emosi jadi ada variable-variable yang bisa diukur ini misalnya kebahagiaan produktivity, loyalty itu adalah hal-hal yang bisa diukur secara neurosain, jadi kotak kita tuh bisa diukur tingkat kebahagiaannya berapa ya, tingkat loyalitasnya berapa tingkat kreativitasnya berapa, itu ada dan untuk meningkatkan itu misalkan seperti orang latihan sepeda seperti orang bertinju itu orang bertinju itu ada modulnya itu untuk latihan tinju gak usah gitu deh karate itu ya mereka itu punya punya yang namanya cara bahwa oh kalau sini itu kamu ban kuning nanti kalau ban hijau, ban biru itu harus lewati ini itu sebetulnya modul sih sebetulnya mencapai tertentu itu latihan gitu karate itu latihan gak bisa karate itu diberitahu kata itu tanganmu digerakkan gini enggak latihan ya nah sama seperti itu bahwa yang namanya meningkatkan kreativitas dalam dunia behavior neuroscience itu ada modul-modul untuk meningkatkan kreativitas itu ada modulnya itu nah apa itu ada modulnya ada modulnya oh oke oke ada modulnya melatihnya sama melatihnya sama kayak melatih apa emosional gitu ya iya kecerdasan emosional yang kecerdasan emosi ya betul kecerdasan emosi kecerdasan emosi itu pun secara umum misalnya misalnya kalau melatih orang misalkan ada kecerdasan emosi yang merupakan syarat untuk orang bisa bersosialisasi dengan sehat misalnya ya self-awareness empati social skill itu sebetulnya adalah hal-hal yang bisa diukur dengan tool-tool yang sudah ada misalnya apa MMPI atau kalau di Indonesia itu ada TKMI ya tes kesehatan mental Indonesia ada lagi tes untuk emotional question ya kecerdasan emosi sampai berapa bahkan spiritual apa kecerdasan spiritual itu ada tool untuk ngetes seberapa tinggi kecerdasan spiritualnya nah gabungan dari itu terus kemudian jadi kita bisa menggabungkan tes-tes itu sehingga kita bisa mengukur secara objektif variable-variable yang kita tuju kalau mau lebih jelas ya di MRI 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 apa namanya fungsional atau PET scan itu lebih lebih akurat daripada tes-tes yang tidak langsung itu nah modul-modul yang dilakukan itu bakat maksudnya kalau di MRI ketahuan langsung istilahnya bakat kreatifitasnya udah kelihatan gitu cenderungan bakatnya udah kelihatan betul kelihatan PET scan dan MRI itu ditambah apalagi dengan apa namanya EEG itu bisa secara secara direct secara langsung mengukur tingkat kreatifitas itu bisa yang secara tidak langsung ya dengan segala macam tes itu itu uji loh ya sementara latihannya itu ada modulnya modulnya itu macam-macam gitu ya dan tidak semua orang itu kompatibel dengan satu modul dan kompatibel dengan modul yang lain gitu beda kalau kita orang-orang seni atau desain sebenarnya sempat pasti semua punya pengalaman tentang kreatifitasnya macet nah itu macet tuh sebenarnya gak bisa recall atau memang memang bakatnya cuma sampai situ lah ya diperiksa dulu makanya kita itu kalau kita gak punya data gak bisa ngomong gitu ya gak punya data misalkan iya kalau misalkan diperiksa ya dengan MRI fungsional udah coba kamu gambar macet macetnya disini dia ini blockingnya di daerah sini gitu itu bisa kalau kita melihat dengan MRI fungsional atau PET scan oh blockingnya disini gitu dilatih supaya bisa gak blocking gitu maksudnya itu hubungannya sama recalling juga ya memory ya pasti recalling memory sekedar bertinju itu recalling memory sepak bola itu juga recalling memory gitu cara menendang menendang dengan jentit segala macam itu kan pernah dilakukan gitu ya sehingga satu lagi pertanyaan dok tadi blocking yang itu yang misalnya dokter udah tau nih blockingnya disini itu bisa di benerin gak dok benerinya itu ada beberapa cara kalau memang blockingnya itu permanen ya di operasi gitu ya misalnya atau bisa sekarang itu ada neural link itu ya yang punya Elon Musk itu juga bisa nyambung ya sekarang itu banyak iya nyambung atau bisa dilatih kok ini latihan itu bisa oke oke thank you thank you dokter iya makasih pertanyaan terakhir dari ruang bincang dok dari Biwardhani Naraswari dokter Ryu yang terhormat banyak seniman menggunakan fisikotropika untuk berkarya dan menjaga kreatifitasnya bagaimana hal tersebut dilihat dari neuroscience dan pertanyaan kedua fisikotropika oke ya psikotropika psikotropika yang paling sering dipakai itu golengan met amfetamin itu dulu waktu saya masih mahasiswa itu harganya cuma 15 upian waktu itu amfetamin 10 miligram tahun 80 itu ya tahun 85 itu ya amfetamin saya beli di rumah sakit di apotek dijual bebas tahun 85 satu beji amfetamin 10 miligram itu harganya 15 rupiah saya pernah beli pernah beli 10 beji cuma 150 rupiah tahun 85 itu ya itu digunakan memang memang digunakan supaya kita kuat gak perlu istirahat itu ya memang melek beneran itu orang-orang teman-teman kedokteran dulu kalau pengen melekan belajar itu minum amfetamin tapi pada akhir tahun 80 awal tahun 90 metamfetamin itu jadi 2 gram gitu ya jadi inek dan macem-macem itu ya psikotropika itu dan kemudian dia itu terus kemudian jadi apa namanya jadi akhirnya sekarang jadi narkoba dulu dijual bebas tapi orang menggunakan metamfetamin dosis tinggi itu bukan hanya sekarang Jerman itu ya Jerman pada saat Perang Dunia Kedua itu menggunakan perfitin namanya nanti googling deh perfitin itu apa perfitin itu ya perfitin itu Pak wah 6 lebih dari 5 juta orang Jerman waktu itu mengkonsumsi perfitin yang isinya itu ya itu sama dengan sabu-sabu itu nah sebetulnya ini adalah membuat orang lebih tahan melek itu ya lebih tahan melek dan makin tahan melek orang itu lebih gampang berhalusinasi itu ya nah itu halusinasi itu kan seringkali jadi sumber inspirasi halusinasi padahal jadi sumber inspirasi gak apa-apa tapi kalau diterus-terusin menggunakan psikotropika ini ya gak sehat karena ini adalah akan memberikan efek kecanduan dan lebih parah lagi bisa memberikan efek sakau atau sindroma putus obat bahaya itu ya closing statement bahwa yang namanya spiritualisme itu adalah cara bagaimana manusia itu menutupi gap pengetahuannya itu ya spiritualisme dan itu menimbulkan rasa nyaman yang luar biasa dalam sejarah manusia itu dan itu memberikan memberikan keuntungan evolusioner bagi perkembangan manusia dan itu merupakan sumber kebahagiaan bagi manusia dalam jangka waktu yang panjang sekali lagi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan bahwa itu salah ada bener adalah nomor sekian jadi tidak ada hubungannya ya itu adalah spiritualisme dan spiritualisme berhubungan dengan kesenian karena di awal-awal keperadaban manusia ini ritual-ritual keagamaan itu tidak terlepas dari seni itu sendiri ya perupa lagu gambar itu awal-awalnya memang digunakan untuk ritual-ritual keagamaan sehingga ya gak heran kalau sampai sekarang itu bahwa antara kesenian dan spiritualisme dengan religi itu seringkali erat hubungannya kadang-kadang ya gak ada hubungannya sih kalau sekarang gitu ya gitu aja jambi sihir perlahan evolusi mengubah satu makhluk hidup rumit menjadi makhluk hidup rumit lain dalam satu langkah segerhana seperti dalam dongeng memang di luar jangkauan kemungkinan realistis toh tetap saja makhluk hidup rumit ada jadi bagaimana cara mereka muncul bagaimana dalam realitas makhluk hidup rumit seperti katak dan singa babun dan pohon beringin pangeran dan labu anda dan saya bisa muncul nyaris sepanjang sejarah pertanyaan itu sungguh membingungkan tak bisa dijawab dengan selayaknya oleh seorang pun oleh karena itu manusia pun menciptakan berbagai kisah dalam upaya menjelaskannya namun kemudian pertanyaan itu terjawab dengan gemilang pada abad ke-19 oleh salah seorang ilmuan terbesar yang pernah hidup bernama Charles Darwin jawabannya adalah bahwa makhluk hidup rumit seperti manusia buaya dan kecambah tidak muncul mendadak langsung jadi melainkan secara bertahap satu langkah kecil demi satu langkah kecil sehingga apa yang ada setelah setiap langkah hanya berbeda sedikit daripada yang sebelumnya ada anggap Anda ingin menciptakan katak dengan kaki panjang Anda bisa peroleh awal yang bagus bila memulai proses tersebut dengan sesuatu yang sudah agak mirip dengan apa yang ingin Anda capai taruhlah katak dengan kaki pendek Anda akan amati katak-katak Anda yang berkaki pendek dan mengukur panjang kaki mereka Anda akan pilih beberapa pejantan dan beberapa betina yang panjang kakinya melebihi rata-rata dan Anda biarkan mereka kawin sambil menjaga teman-teman mereka yang berkaki pendek agar tidak kawin sama sekali pejantan dan betina berkaki panjang akan bersama-sama menghasilkan kecebong yang nantinya akan tumbuh kakinya dan menjadi katak kemudian Anda akan ukur panjang kaki generasi baru katak ini dan sekali lagi pilih pejantan dan betina yang panjang kakinya di atas rata-rata lalu kawinkan mereka setelah melakukan itu selama sekitar 10 generasi Anda mungkin akan mulai menyadari sesuatu yang menarik panjang kaki rata-rata populasi katak Anda kini akan lebih panjang daripada panjang kaki rata-rata populasi awal Anda bahkan mungkin menemukan bahwa semua katak pada generasi ke-10 memiliki kaki yang lebih panjang daripada katak-katak generasi pertama atau 10 generasi mungkin tidak cukup Anda mungkin perlu melanjutkan sampai 20 generasi atau bahkan lebih namun pada akhirnya Anda bisa dengan bangga mengucapkan aku telah membuat jenis baru katak dengan kaki yang lebih panjang daripada jenis yang lama tidak perlu tongkat ajaib tidak dibutuhkan sihir-sihiran yang kita lakukan di sini adalah proses yang disebut pembiakan selektif pembiakan macam ini memanfaatkan fakta bahwa ada perbedaan di antara katak dan perbedaan-perbedaan itu cenderung diwariskan dengan kata lain diteruskan dari induk ke anak melalui gen semata dengan memilih katak mana yang berbiak dan mana yang tidak kita bisa menciptakan katak jenis baru gampang kan namun membikin kaki lebih panjang itu mungkin belum mengesankan bagaimanapun juga kan kita memang memulainya dengan katak sama-sama katak tapi berkaki pendek anggaplah Anda mulai bukan dengan katak berkaki lebih pendek melainkan dengan sesuatu yang sama sekali bukan katak misalnya sesuatu yang lebih mirip kadal air kadal air memiliki kaki yang sangat pendek dibandingkan dengan kaki katak dibandingkan kaki belakang katak paling tidak dan kadal air menggunakan kakinya bukan untuk melompat melainkan untuk berjalan kadal air juga memiliki ekor panjang sementara katak tidak punya ekor sama sekali dan secara keseluruhan badan kadal air lebih panjang dan sempit daripada sebagian besar katak namun saya pikir Anda bisa paham bahwa asalkan bisa mengembang biarkan mereka selama beberapa ribu generasi Anda bisa mengubah satu populasi kadal air menjadi satu populasi katak semata dengan sabar memilih dalam setiap generasi kadal air jantan dan betina yang sedikit lebih mirip katak dan mengawinkan mereka sementara menjaga teman-teman mereka yang tidak begitu mirip katak agar tidak kawin dalam tahap yang manapun dalam proses itu Anda tidak akan melihat perubahan dramatis setiap generasi akan terlihat mirip sekali dengan generasi sebelumnya namun tetap saja setelah cukup generasi berlalu Anda akan mulai menyadari bahwa panjang ekor rata-rata sedikit lebih pendek sementara pasangan kaki belakang rata-rata sedikit lebih panjang setelah banyak sekali generasi individu-individu berkaki panjang berekor pendek mungkin mulai mendapati bahwa lebih mudah memulai menggunakan kaki panjang mereka untuk melompat bukan merayap dan seterusnya tentu saja dalam skenario yang baru saja saya jabarkan kita menganggap diri kita sebagai pembiak memilih-milih pejantan dan betina yang kita ingin kawinkan guna mencapai hasil akhir yang telah kita tentukan petani telah menerapkan teknik itu selama ribuan tahun untuk menghasilkan hewan ternak dan tanaman pangan yang menghasilkan panenan lebih banyak atau lebih kebal terhadap penyakit dan seterusnya Darwin adalah orang pertama yang memahami bahwa hal itu berlangsung bahkan ketika tidak ada pembiak yang melakukan pemilihan Darwin memahami bahwa seluruh proses itu terjadi secara alami ini suatu kenyataan karena alasan sederhana bahwa sebagian individu bertahan hidup cukup lama untuk berbiak sementara yang lain tidak dan yang bertahan hidup adalah karena mereka memiliki ciri yang membuat mereka lebih sesuai dengan lingkungannya daripada individu-individu lain maka anak-anak individu yang bertahan hidup pun mewarisi gen-gen yang membantu induk mereka lestari mau itu kadal air atau katak, landak atau dandelion akan selalu ada sejumlah individu yang lebih hebat dalam bertahan hidup daripada yang lain bila kaki panjang kebetulan bermanfaat misalnya bagi katak atau belalang untuk melompat menjauhi bahaya atau bagi macan untuk memburu rusa atau bagi rusa untuk kabur dari macan maka individu berkaki panjang akan lebih kecil kemungkinannya mati mereka juga berpeluang lebih besar untuk hidup lebih lama dan berbiak selain itu, individu yang bersedia untuk dikawini juga lebih banyak yang berkaki panjang maka dalam setiap generasi akan lebih besar kemungkinan gen-gen pengkode kaki panjang diteruskan ke generasi berikutnya lama kelamaan kita akan dapat bahwa semakin banyak individu dalam populasi itu yang memiliki gen pengkode kaki yang lebih panjang maka efeknya akan tepat sama dengan seolah-olah seorang perancang cerdas misalnya manusia pembiak telah memilih individu-individu berkaki panjang untuk berbiak hanya saja perancang semacam itu tidaklah diperlukan semuanya terjadi secara alami berlangsung sendiri sebagai konsekuensi otomatis perbedaan kelestarian antara individu-individu yang bertahan hidup cukup lama untuk bereproduksi dan yang tidak oleh karena alasan ini proses tersebut dinamakan seleksi alam asalkan ada cukup banyak generasi leluhur yang tampak seperti kadal air dapat berubah menjadi keturunan yang terlihat seperti katak bila ada lebih banyak lagi generasi leluhur yang terlihat seperti katak bisa berubah menjadi keturunan yang terlihat seperti monyet bila ditambah lagi lebih banyak generasi leluhur yang terlihat seperti bakteri dapat berubah menjadi keturunan yang terlihat seperti manusia dan memang itulah yang telah terjadi inilah yang terjadi dalam sejarah setiap hewan dan tumbuhan yang pernah ada jumlah generasi yang dibutuhkan lebih banyak daripada yang bisa saya maupun anda bayangkan namun dunia ini ratusan juta tahun usianya dan kita tahu dari fosil bahwa kehidupan dimulai lebih daripada 3500 juta 3,5 miliar tahun lalu sehingga ada cukup waktu bagi evolusi untuk terjadi itulah gagasan besar Darwin disebut evolusi melalui seleksi alam gagasan tersebut merupakan salah satu gagasan paling penting yang pernah muncul dalam benak manusia gagasan Darwin menjelaskan segala sesuatu yang kita ketahui mengenai kehidupan di bumi Oleh karena sedemikian penting saya nanti akan bahas lagi gagasan ini di bab-bab berikutnya untuk sekarang cukuplah memahami bahwa evolusi sangat lambat dan bertahap bahkan kebertahapan evolusilah yang memungkinkannya membuat benda-benda rumit seperti katak dan pangeran perubahan sihir katak menjadi pangeran bukanlah bertahap melainkan mendadak dan itulah yang membuat sihir semacam itu mustahil di dunia realitas evolusi adalah penjelasan nyata yang betul-betul bekerja dan punya bukti nyata untuk menunjukkan kebenarannya apapun yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk kehidupan yang rumit muncul mendadak dalam sekejap mata bukan berevolusi secara bertahap langkah demi langkah hanyalah ceritanya orang malas tidak lebih baik daripada sihir iksi di ayunan tongkat ajaib ibu pri sedangkan mengenai labu berubah menjadi kereta kuda mantra sihir juga merupakan penjelasan mustahil sama seperti bagi katak dan pangeran kereta tidak berevolusi atau setidaknya tidak secara alami dalam cara yang sama dengan katak dan pangeran namun kereta bersama pesawat terbang dan beliung komputer dan mata panah dari batu api dibuat oleh manusia yang memang berevolusi otak manusia dan tangan manusia berevolusi melalui seleksi alam sama seperti buntut kadal air dan kaki katak dan otak manusia sesudah berevolusi mampu mendesain dan menciptakan kereta maupun mobil gunting maupun simfoni mesin cuci maupun arloji sekali lagi tidak pakai sihir sekali lagi tidak pakai tipuan sekali lagi segala sesuatunya dijelaskan secara indah dan sederhana dalam bab bab berikutnya di buku ini saya ingin menunjukkan kepada anda bahwa dunia nyata seperti yang dipahami lewat sains memiliki sihirnya tersendiri jenis yang saya sebut sihir puitis kecantikan yang mengilhami yang semakin ajaib karena nyata sifatnya dan karena kita bisa memahami bagaimana cara kerjanya dibandingkan kecantikan dan sihir sungguhan dunia nyata mantra supranatural dan tipuan panggung tampak murahan dan norak sihir realitas bukanlah hal supranatural ataupun tipuan namun semata mengagumkan mengagumkan dan nyata mengagumkan karena nyata selamat menikmati selamat menikmati